Usai viral di beberapa media lokal dan nasional Seorang ibu bernama Ena, 39 tahun berjuang keras untuk dapat akses puskesmas Ibu yang sedang hamil 7 bulan itu merasakan sakit luar biasa Dengan ditandu beberapa orang, ia harus lewati jalan rusak dan sempat terjatuh Lokasinya di kampung Lebak Dedong, Desa Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi Akibat jalan licin dan alat tandu tidak stabil Di tengah perjalanan, ia sempat terjatuh Setelah 2 km perjalanan, ia diangkut kendaraan roda 4 ke puskesmas Selanjutnya, setelah pemberitaan rame dibicirakan publik Pandeglang Pihak Kecamatan dan Puskesmas Sindang Resmi Selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Pandeglang Mengunjungi kediaman Ibu Ena di Sindang Resmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Selamat datang di Siasmas Dari Banten Resmi dari Puskesmas Dari ke sini Sekali bismillahir Banten Resmi ya Selamat ibu salam dari ibu Bupati Pandeglang juga ya Dari ibu hajah Dari ibu hajah Dari ibu hajah Dari ibu hajah Salam Masa dari inges Binas kesehatan Keluarung besar kebunan pandeglang Keluarung besar kebunan pandeglang Keluarung besar kebunan pandeglang Siasmi Sama jagaran Intansi Puskesmas Pandi Mohon maaf Bismillahir Banten Resmi ya Semoga ibu Semoga ibu Semoga ibu Terima kasih Pertama panjang umur Dimudahkan rezekinya Keluarga ibu kesehat Dari segala macam wabah dan musibah Semoga ibu masalah Wabah Corona Semoga kesehatan Semoga Dan kuasa ini Mudah-mudahan kita Sebut memberkah Bu ya Aumat Kira-ayah Taufik Berjandakan Amal ibarat kita Ibu lagi di uji Sabaran ya Dan kami juga Mendoakanlah dari Kecematan Biaran dari Sesmas Intansi dan desa Kamu bisa Nengok kesini Ya ibu ya Ibu Alakadar Banyak di Kecematannya Angkuk Ini baiklah Selamat 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 Terima kasih sudah menonton!